Pemirsa hanya berpenghasilan tak lebih dari 30 ribu per hari. Pasangan kakek nenek juru kunci makam di Belitar, Jawa Timur, rela berkorban seekor sapi. Sapi ini yang dapatkan dari kerja kerasnya memelihara sapi milik orang lain. Inilah bibit dan suabinya yang bujiran. Pasangan nenek kakek ini setiap harinya bekerja sebagai juru kunci makam di Kelurahan Kalipang, Belitar, Jawa Timur. Mereka mengaku sudah 40 tahun bekerja sebagai juru kunci membersihkan area makam. Penghasilan sebagai juru kunci tak menentu tergantung orang yang memberinya. Dalam setiap hari, mereka menerima tak kurang dari 30 ribu rupiah. Untuk menyambung hidup, bibit kerap mengumpulkan biji buah mente yang tumbuh di makam untuk dijual kembali. Untuk penghasilan tambahan, pasangan ini juga memelihara sapi milik tetangga. Dari hasil memelihara sapi, mereka memperoleh upah seekor anak sapi yang kemudian mereka pelihara. Meskipun kekurangan, namun bibit mengaku berniat berkorban dengan sapi itu sebagai bekal di akhiran nanti. Niat berkorban pasangan bibit dan mujahini ini membuat kaget panitia kurban. Mereka yang berpenghasilan pas-pasan saja rela berkorban saikor sapi dari hasil memelihara milik orang lain. Niat pasangan ini bisa menjadi contoh untuk kita. Agar tak sayang untuk berkorban apalagi ada hak fakir miskin di dalam rezeki kita. Tim Liputan, MNC Media Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.